Hai Oke selamat siang Pak Oke teman-teman ini tadi saya udah berbincang-bincang sama Pak Dadang mau bikin tema apa dan akhirnya ngobrol-ngobrol nggak sengaja tapi Pak Dadang mak ceplus tujuan bayan Arlohan Farm kedepannya ada sesuatu yang akan diciptakan di dunia perkampingan lain daripada yang lain Pak ya intinya gitu Pak ya oke Pak jeniskan tujuannya kedepan gimana Pak dengan adanya breeder di sini yang dulunya belum ada nama sekarang udah booming kemana-mana breeder Pak ya kalau saya gini Mas jadi kita itu kalau menjadi breeder sejati ini kan mau berternak sejati di dunia seni seni khususnya kambing seni itu kan kita harus jangan mengandalkan satu kerandah saja kalau kita mengejar semua semua peternak mengejar satu kerandah akhirnya kerandah-kerandah yang kondang zaman dulu itu akan punah-kerandah ya kan semakin lama kan nggak ada yang minat kan disitu dan nanti akhirnya itu akan berberunturan tujunya kontes itu nanti cuma yang ada hanya kerandah A atau kerandah B gitu jadi kalau bisa kalau saya ingin malah begini Mas ngurek-ngurek kerandah yang sudah banyak yang sudah terpendam kan banyak sebenarnya banyak kambing-kambing zaman dulu itu yang bagus-bagus cuma karena yang punya itu bukan orang tenar jadi kambingnya itu nggak mudah melejit gitu nah kita harus punya apa itu inisiatif begitu jadi kita harus punya tantangan kalau saya sendiri merasa punya tantangan jadi kambing ya nggak kita nggak nggak maksudnya nggak membenci kerandah ini karena enggak Mas enggak cuma kan kalau kita cuma mengejar satu keranda kan warnanya warna-warninya kan nggak ada gitu jadi kita harus bikin warna-warni di dunia kambing seni itu harus kalau bisa kalau warnanya semakin banyak otomatis di dunia perkontesan nantinya juga akan rame gitu loh kalau cuma mengejar satu kerandah saja semuanya semisal kerandah bedo saja ya nanti yang ada cuma itu saja jadi cuma ya bertarung sama anaknya sama cucunya sama keponakannya gitu jadi nggak asik nggak asik menurut saya nggak asik jadi kalau memang kita ibaratnya kita memang seniman kita kan nggak boleh misal melukis melukis kayak gini terus orang lain melukis kayak gitulah ya nggak asik tau nggak asik nggak ada warna-warninya di dunia seni gitu kalau saya ingin kayak gitu jadi kita cari sesuatu bahan yang gini yang lama terpendam terus kita bakitkan banyak kambing yang bagus-bagus cuma jatuh kepada orang yang tidak punya power akhirnya nggak terkenal terkenal karena terkikis masalahnya peternak-peternak pemula rata-rata mengejar orang yang tenar gitu loh banyak mengejar yang kerasa ini banyak yang juara no enggak padahal kalau kita lihat ya di dunia kambing kontes kambing itu kan nggak nggak yang menjuara itu nggak mendominan satu kerandah kan enggak mas mereka banyak-banyak lah lah kita harus cari yang kayak gitu jadi kalau saya sendiri kemarin juga begitu kak wah ngikut ini lah terus saya angan-angan kalau saya ikut kerandah itu akhirnya nanti kita jadi lawannya sendiri warnanya juga nggak warna-warnanya di dunia kontes itu kurang kamarnya jadi yang karakter begini-begini nggak bermunculan nanti hampir mirip-mirip gitu jadi enggak asyiklah tapi kita harus bikin persilangan-persilangan gitu dan ini Pak Dadang menyiapkan braider ini ya memang khusus untuk membuat untuk grading Pak ya untuk grading dan menciptakan luri-luri yang ya ya semoga saja bisa seperti booming seperti SG yang sampai sekarang ya udah lama banget Pak ya sudah lama ya tujuan Pak Dadang seperti itu membangkitkan luri-luri yang yang banyak yang sudah tidak bermunculan itu kan juga bukan kamping jelek sebenarnya gitu loh nah itu kan sudah banyak yang punah Mas iya karena petani-petani pemula itu mintanya yang kelandah ini kelandah ini padahal zaman dulu belum tentu sebenarnya kan kenapa si A bisa kondang lah karena memang dia menang perawatan dan begitu padahal yang lain-lain ada juga yang bagus itu cuma memang pas kontes atau gimana kambingnya nggak siap kayak gitu kan jadinya nggak menutup kemungkinan sebenarnya kambing-kambing yang dulu banyak yang namanya tidak mancar itu sebenarnya kambing-kambing bagus juga seperti Tumpang Tumpang ya terus Sumartuwo Sumartuwo benar-benar kan dia anak-anakannya tuh ya juga besar-besar kalau Sumartuwo itu kayak Jalideng itu kan juga besar-besar pokoknya besar-besar cuma dia kalau saya lihat dikurang di pasung nanti di anu sama pasung apa gitu disilang-silang Pak disilang kalau kerandah-kerandah tumpang itu kan biasanya yang bagus itu di kepala telinga pola warna cuma kelemahannya banyak-banyak di di belakang di mungkin ekor oh jadi semua kerandah itu ada kekurangannya ada kelebihannya masing-masing pinter-pinter kita menyilangkan sama induan yang kayak gini dari Luri ini gitu Oh iya pokoknya intinya dicari kekurangannya betina terus dicarikan kelebihan di pejantan kita akan berusaha supaya anakannya karena tertutup sama pejantannya sama induannya gitu-gitu intinya cuma begitu terus apalagi Pak ya tujuannya Pak ya paling enggak kalau saya sendiri mas target saya itu bukan kok saya ingin jadi yang nomor 1 ya enggak lah intinya ya itu tadi banyaklah kekurangan banyak kelebihan itu semua kambing seperti itu cuma paling enggak kalau saya kan ya kita kalau bisa jadi peternak itu ya mengeluarkan kambing-kambing yang berkualitas melebihi kambing-kambing pada umumnya itu saja kan sudah Alhamdulillah Mas oke nah syukur-syukur nanti kalau pas ada 1-2 yang bagus lah itu kan buat maskot maskot kalau tahan loh ya kalau tahan godaan loh ya kalau tahan godaan loh ya kalau tahan godaan loh dulu saja kan saya cuma berangan-angan kapan saya itu bisa jual kambing bunting harga 3,5 jaman dulu ya 3,5 juta 3 juta 500 iya karena harga waktu itu sapi mungkin 7 juta 8 juta otomatis kalau jual 2 kambing lah dapat 1 sapi kan prediksi saya dulu seperti itu tapi Alhamdulillah sekarang bukan mimpi lagi gitu bukan mimpi lagi bukan mimpi lagi bukan mimpi lagi bukan mimpi lagi jadi kemarin saja per kotak itu kan harga sapi 2 ekor 3 ekor kan paling nggak ya 1 ekor kan gitu loh bisa lah intinya kalau kita bersungguh-sungguh bisa tapi sementara ini belum tahan sama godaan jadi ya seadanya 2-2 nanti suatu saat kan kita bisa ngambil lagi bener-bener dari peternak mungkin kan jadi kita bikin lagi yang bagus-bagus dikumpulin tapi ya nanti kalau nggak tahan ya dijual lagi maksudnya nggak tahan tuh tahan sama godaan sama ini pak promonya sekalian di ini umum ini apa promo ya 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 sebenarnya nggak anu mas nggak nggak harus lah intinya teman-teman yang beli di kambing dari saya waktu-waktu ini ketika eh kaos-kaos persediaan saya itu masih ada ya pasti saya kasih lah oh gitu gitu ya Alhamdulillah kemarin ke mana ke Terenggalek berapa tempat terus sepulung agung berapa tempat ya Alhamdulillah kayak pembelian minimal berapa pak itu pak? satu ekor saya kasih satu ekor dapet kaos teman-teman pembelian satu ekor kambing intinya mereka itu memang eh mau beternak lah beternak beternak etawa terus rata-rata ya beli dari saya beli dari saya terus saya kasih rata-rata ya beternak saya nggak mungkin peternak orang lain mau pakai kaos dari saya itu nggak mungkin intinya gitu oke teman-teman terima kasih pak ya untuk patronnya udah berbagai ilmu oke teman-teman dan salam sukses untuk kita semua